Bukacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 pada hari Kamis 17 Agustus 2023 tingkat Desa Gerba segera dilaksanakan pada pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan di lapangan sepak bola Lame Sari Dusun Nangerang Desa Gerba Kecamatan Cipaku. Pada petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia diantaranya ada Bapak Samsu didapuk sebagai Inspektur Upacara dia menjabat sebagai Kepala Desa yang kedua posisi Komandan Upacara ditempati oleh Bapak Usman Ali beliau menjabat sebagai Kasih Pelayanan perangkat desa yang berkerudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional posisi pembaca teks proklamasi yaitu Bapak Dr. Andes Uen beliau menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa posisi pembaca Undang-Undang Dasar 1945 akan dibacakan oleh Bapak Ujo Munawar beliau menjabat sebagai Sekretaris Desa posisi pembaca teks Pancasila akan dibacakan oleh Bapak Dadang Sobari beliau menjabat sebagai tokoh masyarakat yang ada pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat posisi pembaca doa ditempati oleh Bapak Syarif Hidayat beliau menjabat sebagai Ketua MUI pasukan pengibaran bendera merah putih ditugaskan dari siswa-siswi Madrasah Alia Terpadu Pakunagara dari berbagai tingkatan pasukan ini terdiri dari 31 orang siswa dan siswi yang terlibat dalam pengibaran bendera dilatih oleh dua orang guru yakni Ibutika Rostika SPD dan Bapak Abdul Kohar SPDI pelaksanaan upacara ini diikuti oleh warga Desa Gerba dan untuk mengawali upacara masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya sebagai tanda bahwa upacara akan segera dimulai kemudian komandan upacara memasuki lapangan upacara berikut inspektur upacara menempati mimbar upacara dan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara pengibaran bendera merah putih akan diiringi lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh komandan upacara dikibarkan oleh pasukan paskibra siswa-siswi dari Madrasa Halia Terpadu Pakunagara ada pun petugas yang bertugas membawa bendera dari inspektur upacara yang akan dikibarkan adalah Ani Mulyani pelajar kelas 12 Mia dari Madrasa Halia Pakunagara selamat menikmati pada saat mengibarkan bendera ini biasanya seringkali menjadi detik-detik menegangkan karena ada sedikit kekhawatiran bendera tidak terpasang dengan sempurna kami akan diker contexts selamat menikmati 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 Berikutnya pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh Bapak Dadang Subari, beliau menjabat sebagai tokoh masyarakat yang ada pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradal. Tiga, persatuan Indonesia. Dua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian disusul pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Bapak Uco Munawar, beliau menjabat sebagai sekretaris desa. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencertaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Wen, beliau menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yang lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Dan sebagai detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Ditandai dengan menekan sirine oleh Inspektur Upacara Kemudian diikuti oleh peserta upacara dengan membunyikan bunyi-bunyian lainnya Berikutnya Inspektur Upacara Inspektur Upacara menyampaikan amanatnya dengan tema Terus Maju untuk Indonesia Maju Dengan makna bahwa setelah kita mampu bangkit pasca pandemi COVID-19 Sekarang saatnya untuk melaju meningkatkan kinerja dan karya kita Demi mewujudkan tujuan bangsa Indonesia menjadi negara maju Sesuai dengan cita-cita dan harapan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Tema tersebut memiliki makna bahwa setelah kita mampu bangkit pasca pandemi COVID-19 Sekarang saatnya untuk terus melaju meningkatkan kinerja dan karya kita Demi mewujudkan tujuan bangsa Indonesia menjadi negara maju Sesuai dengan harapan dan cita-cita para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Hadirin yang berbahagia Persembahan lagu-lagu wajib nasional Jumlah Agustus tahun 1945 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Musa dan Bangsa Hari akhirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali Merdeka tetap Merdeka Selama hayat masih dikanung badan Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membeli negara kita Sebagai acara penutup Yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Syarif Hidayat Dari orang-orang yang munafik Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya Allah, hanyalah dengan rahmatmu Dan hanyalah dengan hidayahmu Kami mengharapkan tuntunan darimu Dan setelah pembacaan doa selesai Laporan upacara oleh komandan upacara kepada inspektur upacara Kemudian disusul inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara Selama upacara berlangsung sekitar satu jam Para petugas upacara berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik Sementara para peserta upacara mengikuti prosesi dengan hikmat Sekitar 700 peserta upacara mengikuti upacara peringatan Hari ulang tahun Republik Indonesia Di lapangan sepak bola Lamesari Mereka merupakan warga desa gerba yang terdiri dari para pelajar Di berbagai tingkatan Yaitu PAUD, RA, MI sederajat, MTS sederajat, MA sederajat dan masyarakat desa Bimbar upacara Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Telah dilaksanakan dan dilanjutkan iring-iringan PAWI masyarakat Sebagai rasa syukur dan empati masyarakat Indonesia Serta mengenang para pejuang yang telah berkorban demi mewujudkan satu kata Yaitu Merdeka Di negeri kita tercinta yaitu negara Indonesia Dari iring-iringan PAWI mereka mengekspresikan dengan bermacam-macam bentuk Dan corak untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia Demikian rangkaian acara pada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-78 yang bertempat di lapangan sepak bola Lamesari Dusun Nanggerang, Desa Gerba Jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara tekan tombol subscribe Dan komen positif Supaya lebih bersemangat lagi menghadirkan video-video yang bermanfaat Salam semangat 4-5 Masyarakat siapa yang punya Masyarakat siapa yang punya Yang punya kita semua Peristiwa bangsa adalah Warga negara Indonesia Yang dibaksa oleh pemerintah penuh di pacar Terima kasih telah menonton!